Halo semua, jumpa lagi bersama saya, Suh Tutorial, bagaimana kabarnya? Semoga selalu sehat dan sukses ya, pengen daftar mengikuti kalian disembunyikan, biar tidak ada yang tahu. Pada video kali ini, saya akan memberikan tutorial cara menyetting privasi follow list atau daftar mengikuti di akun tiktok kalian. Nah, seperti apa caranya? Silahkan tonton video ini sampai selesai. Sebelum kita mulai video tutorialnya, buat teman-teman yang mau men-support channel ini agar terus berkarya, caranya gampang banget. Cukup klik tombol subscribe dan alakan loncengnya. Mari kita mulai tutorialnya. Pertama, kita coba lihat di HP lain ya teman-teman. Ini biasanya suka yang kepo ya. Kita klik dulu. Nah, dia bisa lihat daftar kita. Biar dia tidak bisa lihat atau orang lain tidak bisa lihat follow list kita. Itu ada di sini teman-teman. Klik pojok titik 3, pengaturan dan privasi. Lalu klik privasi. Kita cari daftar mengikuti ya teman-teman. Daftar mengikuti. Ini klik aja. Nah, di sini ada siapa yang dapat melihat daftar mengikuti Anda. Semua orang itu. Jadi, semua orang bisa lihat siapa yang kita ikuti. Kalau pengen kita privasi, klik aja hanya saya. Nah, kita coba lagi ya teman-teman. Kita coba lagi di HP satunya. Kita lihat akun ini sudah bisa dicari atau belum. Nah, kita lihat ya teman-teman. Kita lihat. Kita klik. Daftar mengikuti disembunyikan. Karena pengaturan privasi pengguna ini. Bisa ya teman-teman. Caranya gampang kan. Kalau kita yang klik pasti bisa. Karena kita itu yang punya akun. Kalau orang lain atau HP yang lain yang lihat itu tidak bisa. Karena itu setelanya ada disini. Kalau teman-teman mau buka lagi pengaturan yang sama teman-teman. Klik pengaturan dan privasi. Daftar mengikuti. Nah, ini kalau mau mengembalikan. Teman-teman tinggal klik semua orang. Nah, ini sudah kembali normal lagi ya teman-teman. Biar bisa melihat daftar mengikuti. Kan kita agak risih. Siapa yang kita ikuti. Dilihat sama orang. Dilihat sama teman. Atau sama keluarga. Itu pengaturannya ada disitu ya teman-teman. Biar teman-teman paham. Sekian untuk video tutorial kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Buat kalian yang ingin bertanya. Silahkan tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa like, share, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Supaya kalian tidak ketinggalan video-video terbaru di channel Suhu Tutorial. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Dadah. Video kali ini saya akan membuat ada baiknya teman-teman men-support. Sortir video ke dalam daftar putar.